Halo, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan Permejaan tanaman terong ungu yang saya tanam di polybag Nah inilah tanaman terong ungu yang saya tanam di polybag Dimana untuk masa panen tidak maksimal lagi Atau buah yang dihasilkan tidak maksimal lagi Nah maka dari itu perlu saya lakukan peremajaan Supaya menghasilkan buah yang maksimal lagi Dan untuk melakukan peremajaan pada tanaman terong ungu Bisa kita lakukan dengan dua faktor Faktor utama jika tanaman terong ungu ini sudah habis masa panennya Artinya masa pemanenan tidak produktif lagi Artinya buah yang dihasilkan tidak maksimal Dan faktor yang kedua jika tanaman terong ungu ini terkena sama penyakit Nah bisa kita lakukan peremajaan Dimana manfaat dan kegunaan kita lakukan peremajaan Supaya pertumbuhannya sehat kembali Dan nantinya menghasilkan buah yang maksimal atau buah yang banyak Dan alat yang saya sediakan disini Yaitu gunting stek seperti ini Jadi untuk cara melakukan peremajaan tanaman terong ungu ini Tinggal kita potong batangnya seperti ini Nah untuk jarak setengah jengkal bisa Dari media semuanya Dari batang bawah paling bawah Tinggal kita potong seperti ini Untuk jaraknya bisa setengah Jengkal Jengkal Nah seperti ini penampakan setelah kita lakukan Pemotongan batang Dan selanjutnya bisa kita lakukan perawatan teratur Seperti penghubungkan sekali 10 hari Saya tanam di pekarangan rumah saya Dan untuk hasil dan perkembangannya Akan kita lihat setelah beberapa minggu ke depan Nah inilah hasil peramajaan terang ungu yang saya lakukan Tiga minggu lebih atau hampir satu bulanan Dimana kemarin saya potong batang terang ungu ini Nah seperti ini Saya potong disini Dan saya lakukan perawatan Secara teratur seperti penghubungan dan penyiraman Saya lakukan secara teratur Hal hasil sudah menghasilkan tunas baru Dan perkembangannya tunasnya sangat subur Nah seperti ini saya potong batangnya disini Dan sudah menghasilkan bunga seperti ini Dan untuk selanjutnya bisa kita lakukan pemangkasan tunas Untuk tunas yang akan kita pelihara Bisa kita sisain 2 sampai 3 tunas Supaya pertumbuhannya tunasnya maksimal Nah seperti ini Dimana ini menghasilkan 5 tunas Dan akan saya sisain 3 tunas 2 sampai 3 tunas Supaya nantinya buah yang dihasilkan maksimal atau besar-besar Maka perlu kita lakukan atau kita kurangin tunas Nah untuk perawatan bisa kita lakukan penyiraman setiap hari Dan pemupukan sekali Sepuluh hari Untuk pemupukan bisa dengan cara tabur Dan bisa juga dengan cara kocor Nah seperti ini sudah menghasilkan calon buah Bunganya sudah keluar Bunganya sudah keluar Nah hasilnya seperti ini Setelah saya kurangin tunasnya Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe